Si Sartu ini yang kedua kalinya, coba bedanya kemarin yaitu tapping kalau ini live barang Kak Irwan. Untuk proyek musik sendiri gimana sih? Apa? Proyek musik apa sendiri? Proyek musik, apa ya, mungkin karena label masih ngurusin yang lain juga, jadi untuk lagu selfie mungkin, ya mungkin aja di tahun depan, ataupun tahun depannya lagi ya kita gak tau, tapi rencana selfie sih ya pengen ada single lagi gitu, cuman menunggu dari label juga. Tapi Alhamdulillah untuk saat ini, lagu kemarin Kapatas, saya lihat masuk, ini apa, Adi ya, Ami Awards. Alhamdulillah masuk kategori, ya doakan saja semoga bisa memberikan yang terbaik aja untuk para fans. Kalau selfie ya, kita sebagai optifigur seperti ini, untuk fans itu udah jadi supporter, udah jadi penyemangat, dan tentunya ya kita ditontonkan ya, jadi otomatis mereka adalah penonton kita selama ini. Jadi fans itu benar-benar berperan penting juga dalam aktivitas kita, kerjaan kita gitu. Jadi ya, untuk mereka udah jadi bagian dari kerjaan, keluarga, tentunya yang memberikan semangat. Nah, pengen jadi host lah, maksudnya nanti semakin kesini dapat tawaran misalkan kayak seperti ini kan, talkshow, lawak-lawakan gitu, dari situ selfie bisa belajar nanti ya mudah-mudahan bisa jadi host nantinya, ataupun ada tawaran main film lagi, gitu. Untuk tawaran main film udah ada lagi loh, Shay? Belum, saat ini. Nah, kamu tuh main film biasanya siapa? Atoran-atis yang kamu suka di Indonesia atau di luar? Indonesia aja dulu ya. Aku sih Indonesia banget ya. Siapa? Siapa ya? Filih? Karena akhirnya dia bisa kemana-mana, akhirnya dia bukan hanya di layar TV, tapi di layar kaca, di bioskop gitu kan dia bisa main filmnya. Jadi ya mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya di dunia ekting. Apa sih sukanya dari Filih? Dia tentu cantik, dia juga orangnya keliatannya humble walaupun belum pernah ketemu ya. Walaupun belum pernah ketemu, dia pun juga orangnya, kalau aku lihat, bisa memotivasi juga anak-anak muda, sepertinya selfie. Mungkin selain bernyanyi, ada usaha apa gitu untuk mencari? Oh iya, usaha ini udah berjalan beberapa bulan, udah hampir 4 bulan lah ya, usaha Kopi Yama. Alhamdulillah kemarin sempet dapat tawaran kerjasama dengan ponernya. Jadi ya doakan saja semoga rencet, alhamdulillah sekarang udah beberapa cabang sih yang ada di Indonesia, ada outlet-outlet seperti itu. Itu kemudahan bisa berkembang nantinya, lebih banyak lagi. Nah, Cepi kenapa memilih Kopi? Kamu pecinta Kopi pun apa? Ya kalau boleh jujur ya, aku sebenarnya enggak terlalu cinta Kopi. Tapi disitu kan bukan hanya Kopinya aja, tapi ada varian rasa yang lain, contohnya Vanilla, terus ada Ras Mofet. Pokoknya ada yang lain lah, bukan hanya Kopi aja, gitu. Nah, untuk terjun langsung disitu awalnya gimana? Kopi aja atau kalau memang enggak mau? Awalnya sih ya ada memang keinginan mau jadi pengusaha, terus tiba-tiba datang kamar. Di bulan kamar dati kemarin, udah deh ambil aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi kerja sampingan selain jadi penyanyi. Ini udah jalan, ini adalah tempat yang terbaik sebenarnya. Sudah punya berapa tempat ya? Kalau aku kemarin tanyanya itu udah 21 cabang. Cuman angkatannya ada juga ya ada beberapa sedikit masalah aja gitu kan. Kalau misalkan yang lain pakai bubuk-bubuk, kadang pakai bubuk yang lain gitu. Itu sih yang kemarin sempat selfie dengarkan. Cuman udah diatasi oleh kakaknya, namanya kakaknya. Mungkin sekarang kan kamu sudah menyanyi ya, karir kamu menyanyi, terus usaha mungkin untuk pasangan sendiri gimana itu? Apa? Mungkin untuk pasangan sendiri gimana sekarang? Pasangan. Atau mungkin kedekatan dengan randa? Kedekatan dengan randa, selama ini baik-baik saja. Jadi temen sharing gitu, temen main, ya mainnya positif aja ya, bikin konten gitu aja sih. Kalau saya merandang. Ini sekarang gak didampingnya, gak ngikut randa. Ah, sebenarnya hari ini sama dia. Cuman biasanya lagi live lebih. Karena tadi itu, pokoknya dia ada kegiatan lain. Jadi hari ini gak bisa barang. Makanya barengnya sama kak Irwan. Tapi selfie punya berikutnya kriter yang kamu sendiri. Ini masalahnya seperti apa itu? Kriteria aku sih ya. Tidak bisa menerima aku bapak anehnya, cinta keluarga, bisa jadi imam yang baik nantinya, dan bisa membimbing. Memikirannya yang lebih masuk. Randa bermasuk salah satu kriteria? Gimana ya, jawab gak ya? Ya, intinya untuk sekarang hubungan kami itu baiknya sendiri ya. Cukup jalani aja dulu. Tapi untuk terdekatan keluarga sendiri, Udah di support dari keluarga, Perkenalkan keluarga udah belum masalah. Terus sering kenal lah. Terus senang ketemu, gak gitu. Terus sering dikenalkan. Kenapa? Terus sering dikenalkan sama keluarga belum satu sama lain. Keluarga kan jauh ya di daerah. Maksudnya, ya selfie disini sama tante aja. Terus tante pun juga disini. Merantau juga kita sama-sama rantau. Jadi ya, ini aja sih. Maksudnya, enggak. Belum ada yang namanya kenal sama keluarga itu. Cuman kebetulan kemarin ada off air. Itu ada keluarga selfie disitu. Adeknya bapak, nanti dateng. Selat-selat-selat ke rumah ini, ke rumah tante selfie. Jadi ya sempet ketemu sih. Kalau ditanya tentang gimana udah ketemu sama keluarga selfie. Udah ketemu. Tapi makan bareng. Selat rahim. Terus orang tua sendiri. Sam dari orang tua. Seperti apa gitu. Apa harus bulu-bulu. Nikah mungkin. Kalau buat mama ya. Jadi keputusan dari mama sih tergantung. Dari selfie-nya udah gimana gitu. Udah siap belum. Kalau buatnya, Fuhri masih banyak cita-cita yang sudah capek ya. Cuman, Kita enggak tahu rencana Allah seperti apa. Ya, ikut alur aja. Tapi untuk sekarang ini, Mana yang bakal di prioritas Indonesia sendiri? Apakah? Jodoh kah? Karir? Karir sih. Karir, kenapa karir? Karir karena ya selfie udah jadi harapan dari keluarga semua. Udah jadi tulang punggu. Jadi harus gimana ya. Ya, fokus ke karir lagi. Jodoh kah nanti akan ikutlah. Kalau insya Allah udah lebih sukses lagi. Ada kriteria khusus enggak sih? Mungkin yang untuk pinginnya seperti apa. Kalau dari kalangannya pengusaha. Ya, pokoknya ngalir aja dulu. Nanti kita enggak tahu akan dipertemukan dengan yang bagaimana. Intinya yang punya niat baik dan udah sesuai dengan harapan. Selfie udah siap. Gimana nantinya. Selfie ada keinginan-keingin nikah muda gak sih? Kamu? Nikah muda. Untuk saat ini. Target yang ngomong-ngomong berapa? Mereka tidak ngomong-ngomong berapa? Target ya. Kalau aku sebenarnya. Sebenarnya sempat kemarin ngobrol-ngobrol sama temen. Target yang berapa? Tapi kan kadang jodoh itu kita tidak tahu ya. Tiba-tiba aja. Besok kah mungkin? Atau bulan depan atau tahun depan. Ya kita enggak tahu. Jadi jalani aja dulu. Nanti sembari jalani karir. Ketemu yang cocok. Oke. Dianya juga udah siap. Mapan. Untuk selfie. Gimana tidak. Untuk dijalani. Yang namanya rumah tangan. Untuk dari Randanya sendiri. Ingin cepat-cepat apa tergantung dari selfie-nya sendiri? Apa? Untuk beli Randanya sendiri. Oh kalau aku belum tahu. Mernah nanya gak ke Randanya? Randanya nanya ke selfie. Ya. Kita gimana ya? Kalau ketemu itu yaudah kita candah-candah aja. Belum yang namanya ngobrol selfie. Jadi untuk kerekasan lagi. Sampai saat ini dengan Randanya itu berteman atau sudah jadinya? Berteman. Berteman? Nyaman gak sih kenal dengan Randanya? Ya dia bisa buat ketawa lah. Walaupun kadang ngeselin ya. Cuman ya tentunya saya selalu ingat. Dengan teman-teman lidah. Contohnya dia. Dia salah satunya kan teman-teman selfie. Ada di lidah dari 2018. Jadi kalau ketemu ya. Ini aja. Cair aja gitu. Suasa. Selfie apa yang kamu menurut kamu yang disukai dari seorang Randanya? Kenapa? Yang disukai dari selfie seorang Randanya? Yang selfie sukai seorang Randanya. Itu dia bisa mencairkan suasana. Karena kadang juga memberikan motivasi. Memberikan wejangan. Kadang ya kadang. Walaupun percaya gak ya dengan hubungannya dia. Yaudah deh. Ya pokoknya teman baik. Teman yang selama ini selalu memberikan solusi dengan temannya yang mungkin memiliki masalah. Oke apa yang mau disampaikan ke Anda untuk hubungan kalian berdua? Yang mudah-mudahan silaturahnya kita tetap berjaga. Tetap jadi teman baik apapun itu yang kedepannya kita gak tahu masalah-masalah yang dilakukan. Ataupun di kalangan pertemanan kita yang mudah-mudahan tetap bisa menjadi teman baik. Terima kasih telah menonton!